Kemarin gue sempet nge-scroll di TikTok dan gue kaget ada berita di fitness industri, oke gym dan fitness industri di Indonesia. Halo Bang Diki, oke yaitu salah satu binaraga termuda di Indonesia, kalau gak salah umur 20 atau 22 tahun, dia sudah berkompetisi di ajang binaraga Indonesia kelas 80 atau 85 kg plus, tapi kayaknya 80 kg plus deh. Dan akhirnya kemarin sempet lewat di FPP TikTok gue kalau ada video dari Evoland, oke, dia mempersembahkan ada atlet baru yang menjadi tim di salah satu tim brand ambasador Evoland ofisial, yaitu, ya kalian bener, Bang Dikinya itu sendiri. Jadi selamat dan congratulations buat Bang Diki, semoga di perjalanan dan suasana baru yang Bang Diki dapatkan di Evoland bisa membuat Bang Diki lebih baik lagi, oke. Nah sebelum itu mari kita tonton pengumuman videonya. Kalau gak salah sempet ada di upload waktu itu di TikTok ya, mari kita tonton pengumuman videonya. Oh, jadi si Wang Kris ini gak bisa ikut NPC regional. Karena apa? Karena mungkin dia waktu itu udah sempet kompet di Olympia Amater dan dia menang di NPC Pro League. Dan mungkin beda dengan NPC regional, yaitu NPC Worldwide. Jadi pada kali ini, maksudnya beda federasi aja, beda federasi, beda organisasi. Makanya Bang Kris Putra itu gak bisa. Let's go next, kita tonton. Oh ya bener ya, double Diki ya. Ngeri, 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 ngeri. Mantap-mantap, congrats buat Bang Diki. Dan gue sebenarnya sempet pernah bikin video tentang New Encomers, yaitu Future of Bodybuilding Indonesia. Kalau kalian pernah nonton video Instagram gue, at joanramadhani1, gue itu pernah bikin nama-nama list Up Encomers, atau The Future of Bodybuilding Indonesia. The Future of Binaraga Indonesia. Jadi gue juga memasuki si Bang Diki ini, yang baru menjadi atlet EvoLand ini. Jadi Bang Diki ini umur 20 tahun kalau gak salah ya. Dan kalau kalian gak percaya, kalian bisa mampir ke Instagram gue, at joanramadhani1. Dan disitu juga ada Bang Diki sendiri yang komen disitu. Nah, buat kalian yang penasaran tentang biodatanya si Bang Diki, ya. Nah, kali ini kita lihat aja langsung di Instagramnya EvoLand. Kalau gak salah, tadi gue sempet ngeliat ada list-list atau daftar-daftar prestasi yang udah pernah dilakuin sama si Bang Diki ini. Nah, mari kita buka story Instagram dari EvoLand Official. Story pertama, slide pertama. Rame banget DM sama komen pada ngetek mimin. Ada apaan sih ya? Wede. Salfok sama story sebelumnya, sampai ada yang DM lagi? Wede. Maksudnya sama story mungkin yang foto si Diki ketemu sama si Kris Putra ini. Ini juga nih yang bikin rame, tekan sama DM Ogut. Wede. Tapi emang udah pada tau dan kenal sama lawan dari Abang Mimin. Kris Putra di postingan ini. Wede. Lawan dari Abang Mimin. Terus ada yang banyak polling kalau ada yang udah kenal. Wede. Dan sebenarnya si Bang Diki ini juga memang sebenarnya sudah terkenal duluan sih. Memang sudah mulai familiar di bidang fitness dan gym industri. Khususnya di bidang binaraga Indonesia. Karena di umurnya yang masih muda, dia udah memiliki banyak prestasi. Dan udah memenangkan beberapa event gitu kan di bidang bodybuilding Indonesia. Mantap-mantap-mantap. Kapan gue bisa kayak gitu? Tak kenal maka tak sayang. Ini dia Muhammad Diki Nuryuva. Bodybuilder berumur 21 tahun yang memiliki banyak prestasi. Wah, 21 tahun kan? Bener kan tadi gue bilang kan? Ya gue bilang tadi 20 atau 22 tahun. Dan ternyata di tengah-tengahnya 21 tahun sekarang. Kalau nggak salah seumuran sama gue deh. Gue ini lahir 2002 sih. Kayaknya gue 21 tahun sekarang ya. Bang Dik, kayaknya umur kita sama Bang Dik. Prestasi? Oke. Ya umur doang gue yang sama. Tapi prestasinya enggak. Baik banget loh. Kalian bisa lihat deh. Prestasinya juara 1 Mr. Indonesia 2022. 85 kg. Gila. Binaraga 85 kg di umur 21 tahun. Gila loh. Juara 1 Propof Jatim 2002. 75 kg plus. Juara 1 Sam Trophy Gubernur Sumatera Selatan. 2022 80 kg plus. Gila. Banyak loh dia menjuarai bodybuilding event. Oke. Binaraga-binaraga kontes dalam 1 tahun doang. Di sini gue udah mendapatkan 3 juara dia dalam 1 tahun. Juara 1 VIM Open Championship Banjarmasin 2023. 75 kg plus. Juara 1 Binaraga Open Pasuruan 2023. 80 kg plus. Juara 2 Keju Prof Jatim 2021. 80 kg. Juara 2 Sam Trophy Gubernur Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan. 2021 80 kg plus. Juara 5 Karawang Open 2022. 75 kg plus. Juara 2 Solo Kejurnas 2023. 23 85 kg plus. Eh 85 kg maksudnya. Huh. Gila. Gue baca prestasinya aja udah capek loh. Padahal gue cuman baca doang. Apalagi dia yang ngelakuin. Gila-gila. Salut-salut-salut-salut. Respect sama Bong Diki. Keren-keren-keren. Emang cocok. Masuk ke brand amasador Evo Land. Ada foto lagi Chris Putra sama Diki di sini. Nah ini mungkin tadi video yang udah kita tonton tadi ya. Sebelumnya di awal video. Setelah liat video tadi. Kalian tim yang mana? WD. Tim Bankers atau tim Bang Diki? Sangar. Ini pilihan yang sulit nih. Pilihan yang sulit. Kalau kalian kira-kira menulis apa guys? Menurut kalian kalian lebih suka si Bang Diki atau lebih suka si Bang Chris Putra? Agak sulit sih. Memang agak tegi gitu. Cie udah Jumat besok weekend. Emang ada temen Malminya? Mblo. Waduh. Gitu banget sih. Ya oke. Jadi gitu aja guys. Jadi sekali lagi gue mau mengucapkan selamat buat Bang Diki. Untuk perjalanan barunya. Untuk tim brand ambasador barunya. Semoga di tim yang baru ini bisa membuat Bang Diki lebih baik lagi. Dan bisa lebih semangat lagi untuk mencapai gelar-gelar yang akan datang di masa depan. Oke. Pokoknya sukses selalu buat Bang Diki. Dan sukses selalu buat tim brand ambasador tersebut. Dan I see you guys in the top class. Thank you guys semuanya. Demikian berita di bidang gym dan fitness industri Indonesia pada kali ini. Mau tau keseruan konten-konten selanjutnya? Kalian jangan lupa subscribe, share, like, and comment untuk keseruan konten-konten selanjutnya. Dan kita bakal ngebahas banyak apa yang ada di bidang gym dan fitness industri yang ada di Indonesia. Dan mungkin juga akan ada banyak keseruan konten-konten gue dari segi daily dan juga ya yang lagi viral lah. See you guys. I'll see you next time. I'll see you next time.